salam bapak ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program satu dua lima menit untuk tradisi hari ini sebagai dasar kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan dari Masmur 25 ayat 3 firman Tuhan berkata ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu sahabat Kristus ada sebuah janji yang menarik dari firman Tuhan ketika kita menantikan Tuhan maka tidak akan dipermalukan kata menantikan Tuhan artinya kita berharap pada Tuhan kita mengandalkan Tuhan bahkan juga artinya kita berjaya pada pertolongan Tuhan ketika kita menantikan Tuhan maka tidak akan mendapat malu artinya tidak akan menjadi kecewa atau tidak akan sia-sia pengharapan kita pada Tuhan seberapa dalam hidup ini kita mau menantikan Tuhan seringkali kita alergi dengan kata menanti kita maunya berdoa hari ini maka hari ini terpenuhi bahkan kalau bisa paling lambat besok sudah kita harus tersedia kalau tidak segera disediakan apa yang kita minta seringkali tanpa kita sadari kita pun komplain sama Tuhan kita pun berkata Tuhan tidak segera menolong aku Tuhan tidak menjawab doaku Tuhan tidak mengerti permasalahanku sahabat Kristus kata menanti identik dengan kata sabar orang yang sabar maka dia adalah orang yang kuat tahan uji dan setia betapa banyak kita mudah kecewa marah dan emosi hanya karena tidak sabar dalam hidup ini bukankah kita sering dihadapkan pada kata menanti kita menanti ojek online yang kita order kita menanti paket yang kita pesan kita menanti temannya sudah kita berjanji akan datang ketika kita menantikan pertolongan Tuhan percayalah kita tidak akan dipermalukan Hai dari pihak Tuhan jelas bahwa dia tidak akan membuat kita malu namun kita koreksi diri jangan-jangan kita yang mempermalukan Tuhan berbuat kesalahan disana-sini lalu minta Tuhan menolong kita tidak menyelesaikan kewajiban dengan baik lalu minta Tuhan yang melunasinya kalau ada tanggung jawab pada Tuhan atau pada orang lain yang belum kita selesaikan minta ampun dulu pada Tuhan kalau sudah beres dihadapan Tuhan maka Tuhan pun akan menolong kita dengan cara Tuhan sendiri yang tidak bisa kita batasi mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat firmanmu yang kami terima pagi ini terima kasih Tuhan janji firmanmu mengatakan setiap kami yang menantikan engkau tidak akan dipermalukan kami tidak akan malu tidak akan kecewa dan tidak akan mengalami situasi yang jauh dari apa yang kami harapkan ampunnya kalau seringkali kami yang justru mempermalukan engkau ya Tuhan berbuat kesalahan disana-sini meninggalkan luka-luka pada orang lain atau merbuat yang salah kepada orang lain bahkan kepada Tuhan sehingga kami yang ternyata mempermalukan engkau hari ini Tuhan kalau diantara kami yang bersalah dihadapan Tuhan bersalah dihadapan orang lain dengan tidak menyelesaikan kewajiban kami dengan tidak menyelesaikan yang menjadi tanggung jawab kami tugas kami atau bahkan tanggung jawab keuangan dan sebagainya ampuni kami ya Tuhan ampuni kesemburuan kami dan hari ini kami serahkan pada Tuhan pergumulan kami permasalahan kami persoalan hidup kami percaya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami dengan cara yang tidak bisa kami atur atau tidak bisa kami batasi sebab Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu ini terpujilah namamu ya Tuhan kami siap melangkah sepanjang hari ini berkatmu kebaikanmu kemurahanmu dan pemeliharaanmu dinyatakan atas setiap kami anak-anakmu mulai pagi sampai nanti malam bahkan sepanjang umur hidup kami dalam lama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin sahabat kristus Tuhan tidak akan mempermalukan kita namun jangan sampai kita yang justru mempermalukan Tuhan salam dari saya pendeta Oki Raharjo dari Midspa Ministry tetap setia sampai kari sakit Tuhan Yesus meberkati selamat menikmati selamat menikmati